Pendekar lengan buntung jelit satu, hujan rintik-kerintik, bintang dan rembulan redup, berpisah dengan kekasih, air matu bercucuran, harapan kini, tak pernah tercapai, oh kasih di mana kau berada, ng cinta sedalam samudera, aa benci seluas jagad, sampai kapan kasih baru berjumpa, air matu kasih, senyuman benci, kasih sayang tinggal kenangan, berpisah hari ini, Sampai kapan baru bersua? Hanya nasib dan takdir yang menentukan. Ait S.Y.A.I.T. tersebut terdapat dalam sebuah lagu, dibalik lagu terkandung dua buah roh yang suci, seorang gadis yang menciptakan bait lagu dengan darah dan air matanya untuk dipersembahkan kepada seorang lelaki yang paling dikasihani. Bait lagu itu mereka namakan lagu putus cinta. Semasa masih kanak-kanak, mereka adalah sepasang sahabat karib yang setiap hari bermain bersama. Setelah menanjak dewasa, mereka berubah menjadi sepasang kekasih yang paling mengasihi. Mereka saling bercinta, mereka saling berdoa. Gunung tiang peksan tengah diselimuti salju putih laksana tebaran kapas memutih bersih memancarkan sinar perak, tatkala matahari pagi membersitkan. Sinarnya hangat ke merah-merahan. Udara pagi di puncak gunung itu sangat dingin sekali, meskipun matahari pagi sudah mulai mencairkan bungkahan-bungkahan salju yang bergumpal laksana permata yang dalam kristal tata warna yang indah sekali. Pantulan sinar matahari membersit merah jingga membayang dalam gumpalan salju yang menipis menutupi pepohonan dan rumput-rumput hijau menghampar di tanah. Suasana demikian sunyi mati. Hanya sekali-sekali terdengar suara air terjun di sebelah barat menumpahkan air yang tak kunjung henti dan menerbitkan irama lagu di lembah sunyi. Amat tenang dan damai sekali suasana di tempat ini. Jauh di sebelah sana terhampar sawah ladang menghijau dan di kaki bukit ini berduyun-duyun para petani telah mulai pergi ke sawahnya dan menyibukkan diri menggarap tanah pegunungan yang amat subur untuk ditanami. Mereka bernyanyi-nyanyir yang menyaingi kicau burung yang beterbangan meninggalkan seorangnya. Embun menurun lambat dari puncak tiang pekasan. Salju mulai mencair merupakan tetesan air dingin membasai pepohonan dan rumputan menghijau segar. Serombongan burung belibis berterbangan di angkasa ketika suasana yang sunyi mati itu dipecahkan suara mendesing keras. Suara senjata beradu, disusul dengan suara nyaring dari seorang gadis remaja. Tiang Suheng, mengapa sih kau keras kepala? Sumoai terdengar orang yang dipanggil Tiang Suheng oleh si gadis tadi, aku harus pergi, harap kau tidak menghalang-halangiku, kelak kita akan bertemu kembali. Sekali menggerakkan tubuhnya orang muda itu meloncat jauh dan berlari dengan amat cepatnya. Akan tetapi sekali si gadis mencelat ia pun sudah berkelebat mengejar dan sebentar ia pula si gadis telah berdiri di depannya. Segelintir air mati si gadis meleleh lewat kedua pipinya. Dan tangannya yang kecil dan halus itu menghapus. Lalu memandang lagi ke arah Suhengnya. Tiang Suheng, jangan kau pergi, jangan kau mengantarkan jiwa sia-sia terdengar suara si gadis itu terisak. Matanya basah oleh genangan-genangan air yang hendak pecah. Terharu juga hati si pemuda yang dipanggil Tiang Suheng oleh si gadis tadi. Ia melangkah maju dan memegang kedua bahu si gadis. Sumoai, harap kau tidak menguatirkan keadaanku. Aku bisa menjaga diri. Biar bagaimanapun lihai seperti setan sekalipun aku tetap akan mencari musuh-musuh yang telah menghancurkan Tiang Pek Pei dan yang telah membunuh Suhu. Aku akan mengadu nyawa dengan bong-bong Sian Jin, Sian Liku Ko Ai, dan Tetian Lomo. Suheng kau gila, mana kau dapat menandingi mereka? Biarlah Surnoai mati pun tidak mengapa untuk demi bakti kepada Tiang Pek Pei dan arwah Suhu yang masih penasaran ini suara pemuda itu terdengar bersemangat. Dadanya yang bidang agak terangkat ke atas. Matanya bersinar-sinar. Suheng kau ini sok pandai. Terlalu tekebur. Apakah kau kira kau dapat menandingi mereka itu? Jangan tekebur Suheng, kepandayan kita masih jauh untuk menuntut balas. Sumoai, apakah kita harus berpeluk tangan saja? Bukan begitu Suheng. Tentu saja kita harus menuntut balas, akan tetapi, sekarang ini belum waktunya. Kita harus tunggu Susyok dari Hang San dan belajar. Kepadanya. Maaf Surnoai, aku tak mau menanti Susyok. Biarlah kalian tinggal menanti Susyok dan belajar daripadanya. Kelak kita akan bertemu lagi, berkata begitu pemuda itu membalikan tubuhnya dan hendak berjalan. Akan tetapi, baru beberapa tindak ia melangkah tahu-tahu di belakangnya terdengar suara nyaring. Hahaha. Tiang Lai, kau memang besar kepala. Tidak bisa dibilangin sekali. Biarlah aku mengujimu, sekiranya kau dapat menahan pedangku ini, boleh kau pergi meninggalkan Tiang Pek Pai. Si Jing terdengar suara pedang ditarik dari sarungnya. Terkejut sekali Tiang Lai melihat bahwa di belakangnya mendatangi It Suheng dan Jie Suheng. Dan orang yang berkata tadi adalah It Suhengnya yang bernama Liok Kong In, yang sudah berdiri di depannya dengan pedang terhunus. Liok Suheng. Bagus Tiang Lai. Setelah Tiang Pek Pai mengalami kehancuran, lantas kau hendak mabur tegur Liok Kong In, murid pertama dari Tiang Pek Pai. Liok Suheng, aku harus pergi, pergi? Liok Kong In mengerenyitkan keningnya. Betul Suheng aku harus pergi menuntut balas kematian Suhu. Tolol. Apa kau kira sudah cukup pandai dapat menandingi bong-bong Siang Jin, Sian Liku Koai dan Tetian Lorno itu? Aku tahu bahwa kepandai yang kurnasih dangkal Suheng, akan tetapi, biarlah aku hendak mengadu nyawa dengan mereka. Setan. Daripada kau mampus di tangan musuh lebih baik pedangku ini yang mencabut nyawamu. Tiang Lai bersiaplah. Pedang di tangan Liok Kong In berputar di atas kepala. Suara angin berdesing saking kuatnya putaran pedang itu. Suheng. Liok Suheng, aku, aku tak ingin berkelahi biarkanlah aku pergi, ahaha. Tiang Lai gugup sekali melihat Suhengnya yang pertama ini sudah menggerak-gerakan pedangnya. Lihat pedang. Pedang di tangan Liok Kong In berkelebat menyambar leher Tiang Lai. Terkejut bukan main melihat betapa Suhengnya ini benar-benar menyerangnya dengan jurus-jurus silat yang kuat dan ganas. Segera saja Tiang Lai yang merasa segan untuk mengangkat pedang melawan Suhengnya yang pertama ini, dengan mengandalkan kelincahan tubuhnya ia sudah mengelak ke sana kemari menghindarkan sambaran-sambaran pedang Kong In yang bertubi-tubi. Menyerangnya. Sementara itu, si gadis, yang mula-mula mencegat Tiang Lai menjadi pucat wajahnya melihat betapa It Suhengnya benar-benar menyerang Tiang Lai. Dengan gerakan cepat ia sudah menarik pedangnya dan menyerbu ke tengah arna pertempuran. Pedangnya menangkis pedang Kong In. Sehingga saking kuatnya dua orang muda ini mengadu pedang membuat sinar pedang berkeredepan munkrat laksana bunga api. Melihat betapa sumoainya menahan pedangnya Liok Kong In menjadi panas hatinya. Sumoai kau gila. It Suheng, kaulah yang gila dan sinting. Mengapa kau menyerang Tiang Suheng? Hem, jadi kau hendak membelannya sumoai? Bukan aku membelannya tapi aku tidak, tidak suka melihat saudara seperguruan baku hantan seperti itu. Dia keras kepala, patut dihajar, minggirlah tidak Suheng, tidak boleh kau menyerang. Kau, apa hubunganmu dengannya? Liokong In bertanya heran. Sementara hatinya jadi panas bukan main. Entah mengapa dia tak senang sumoainya ini membelati Yang Lai. Tentu saja mudah didugalah menaruh hati kepada sumoainya yang bernama Li Bwe Hwa, memang. Betul, Liok Kong In ini secara diam-diam telah menaruh hati kepada Bwe Hwa. Oeha sebab itulah tadi ketika ia melihat betapa Bwe Hwa menahan Tiang Lai dan dilihatnya betapa intim hubungan keduanya, darah di dada Kong In hendak meledak rasanya. Ia sendiri sampai heran, kenapa ia menjadi marah kepada Sutenya ini. Hwa asumoai, kau, jangan kau mencampuri urusanku kembali Liok Kong In maju hendak menyerang Tiang Lai. Akan tetapi tiba-tiba Jia Suheng yang bernama Song Chie Lai telah maju menengahi. Sudahlah Suheng, tidak perlu dibuat tibut besar. Biarlah kalau Tiang Lai Suheng hendak pergi meninggalkan Tiang Pek Pei, kita tak boleh menghalanginya, mungkin dalam perantauannya itu Tiang Lai Suheng akan mendapatkan pengalaman dan memperdalam ilmu silatnya, berkata Song Chie Lai. Memang Song Chie Lai ini berwatak halus dan tidak seperti Liok Kong In yang berangasan dan sering panas hati. Diam-diam Tiang Lai merasa berterima kasih kepada Jia Suhengnya inilah menoleh kepada Song Chie Lai dan tersenyum. Mengangguk kepada Li Bwe Hwa, lalu tanpa bercakap apa-apa lagi ia telah berlari cepat menuruni pegunungan Tiang Pek Esan. Tiang Lai berlari amat cepat sekali. Sengaja ia tidak memperlambat perjalanannya karena sesungguhnya ia tidak ingin kalau It Suhengnya yang berangasan itu mencegahnya lagi. Apabila ia sudah sampai di lareng bukit barulah, ia memperlambat jalannya. Pemandangan alam di sekitar pegunungan Tiang Pek Esan ini indah sekali. Tidak lagi dipenuhi oleh salju yang dingin seperti di puncak. Di lareng ini banyak sekali pohon-pohon menghijau, sungai-sungai yang jernih dan air pancuran yang mengalirkan airnya yang tak kunjung habis. Di sini ini, betapa senang dan damainya. Pada jalan yang kecil ini, ia berjalan perlahan. Pandangan matanya terarah jauh ke muka. Dari kejauhan terdengar suara kerbau menguat memecah kesunyian. Dan lagu seruling yang dimainkan anak gembala membuat Tiang Lai menoleh ke samping kirinya. Lai melihat anak kecil yang asik sekali menyuling sambil duduk di punggung kerbau yang berjalan lambat-lambat sambil merumput. Senang sekali hati si kerbau akan rumput-rumput yang gemuk di bawah kakinya. Sebentar-sebentar ia mengangkat kepalanya dan menguak. Tertunduk lagi. Merumput lagi. Memang suasana di lareng bukit ini sangat indah sekali pemandangannya. Diam-diam Tiang Lai mengagumi akan keindahan alam ini. Diam-diam ia memperhatikan si anak gembala menyuling. Diam-diam ia juga menyenangi suara kerbau menguak. Memang sesungguhnya lah bahwa semuanya ini tidak berada di puncak. Di puncak hanya ada salju-salju yang mengumpal-gumpal. Tidak ada di sana kerbau merumput, atau kerbau meluku. Oeh-eh karenanya tiada pernah terdengar suara kerbau menguak, apalagi suara seruling anak gembala. Tak ada. Tiang Lai termenung. Tiang Lai duduk di pinggir jalan kecil pada sebuah batu yang menonjol. Tiba-tiba namanya dipanggil seseorang. Suara itu merdu sekali. Suara seorang gadis. Tiang Suheng Sian HWA. Tiang Lai melihat bahwa yang memanggil namanya tadi adalah sumuainya yang kedua, Lim Sian HWA. Gadis itu berjalan menghampirinya. Senyumnya yang cerah menghiasa pasang bibirnya yang merah berkilat ditimpah kekhaya matahari. Meter Lim Sian HWA bersinar memandang Tiang Lai. Tiang Suheng, aku turut denganmu Sian HWA, mengapa kau kemaritanya Tiang Lai? Aku mau ikutka Suheng, sahut Sian HWA. Jangan Sian HWA moai jangan kau ikut denganku ah, Tiang Lai mengeluh. Benar-benar sulit Tiang meninggalkan Tiang Pek San ini. Baru saja ia tadi dihalang-halangi oleh Suhengnya Liu Kongden dan BWE HWA. Sekarang datangnya lagi sumuainya, Sian HWA. Benar-benar membuat Tiang geleng-geleng kepalanya. Suheng aku mendengar dari Suci BWE HWA katanya kau telah turun gunung hendak mencari musuh-musuh suhu, makanya aku cepat-cepat mengejarmu. Untung kau belum jauh dan aku dapat mengejarmu. Eh Suheng yang baik hati bolahkah sumuainmu ikut denganmu? Tiang Lai menggeleng-gelengkan kepalanya lah memandang sumuainya. Menatap tajam. Sian HWA Moai janganlah kau menghalang-halangiku suara Tiang Lai perlahan. Ia sebenarnya tidak tega menyakiti hati Sian HWA entah mengapa dengan Sian HWA hatinya lemah. Dan sesungguhnya ada kegirangan hati waktu mendengar Sian HWA hendak ikut dengannya, ada dirasakan kehangatan itu waktu gadis ini muncul di depannya. Tetapi tentu saja ia menyadari tak mungkin gadis ini ikut dengannya. Ia tahu benar bahwa Jie Suhengnya yang bernama Song Gele itu diam-diam mencintai Sian HWA dan ia tidak boleh menyakiti hati Jie Suheng. Tak boleh. Tiang Lai menggelengkan kepala. Sian HWA menghampiri, menyentuh lengan Suhengnya. Sear darah di tubuh Tiang Lai berdesir mengeluarkan gejolak hati, waktu lengannya disentuh tangan halus Sian HWA. Gelak. Tiang Lai berteriak dalam hati. Tak boleh terjadi. Tak boleh terjadi. Tak boleh. Tak boleh aku berperasaan dengan Sumoai. Tiang Suheng, aku ikut ya Sian HWA meraju. Tangan Sumoai mengapa Suheng kini Sian HWA menatap Tiang Lai. Tiang Lai melihat tatapan sinar matu gadis begitu sayu dan lembut, dan apabila setetes air bening itu melonjak antara kedua pipi si gadis. Ingin sekali ia mengangkat tangan ini dan menggerai-gerai menghapusi lembut pipi-pipi yang basah itu. Sumoai, jangan kau memberatkan hatiku. Jangan kau menangis, ah Tiang Lai mengeluh. Hatinya merenyuh. Ingin sekali saat itu ia menghibur Sumoainya ini. Memeluknya erat-erat. Dan mengatakan, jangan kau menangis sayang, jangan membuat hatiku susah. Akan tetapi Tiang Lai berkata, pulanglah Sumoai, kembalilah ke puncak tentu Suheng-Suheng akan mencari-carimu. Sian HWA menggelengkan kepalanya. Sementara air matanya bertambah bersari-sari bertambah lembab tatapan matu itu, bertambah basah. Tidak Sumoai. Tiang Suheng aku tak mau kembali ke puncak, kalau kau pergi aku juga harus turut bersamamu. Sian HWA Moai jangan memberatkan perjalananku, jangan membuat hatiku bimbang. Tiang Lai. Apakah aku ikut denganmu lantas memberatkan kakimu? Apakah aku minta digendong? Aku bisa jalan sendiri aku punya kaki. Kini Sian HWA membanting-bantingkan kakinya. Air matanya bertambah bercucuran. Celaka teriak Tiang Lai, kalau Sumoainya ini berbuat demikian susahlah untuk mencegahnya. Ia tahu Sumoainya ini keras hati. Apalagi kekerasan hatinya disertai air mata, mampus ya. Mana Tiang Lai tega untuk membiarkan Sumoainya berbuat demikian. Ia pusing tak tega melihat wanita menangis. Paling takut. Tiang Lai, kau lemah hati. Sumoai, sudahlah, jangan begitu. Baiklah kalau kau masih bertekad untuk mengikutiku. Bolehlah. Tapi ingat Sian HWA Moai, mengikutiku, tidak sama tinggal di puncak. Kau akan mengalami banyak kesusahan dan kesengsaraan, HWA Moai, berkata Tiang Lai, memegang kedua bahu Sian HWA. Tiba-tiba Sian HWA tersenyum manis sekali senyum gadis itu di antara derayan air matu yang masih melencah-lencah-lincah. Terkesiap juga Tiang Lai. Aneh memang Sumoainya ini, sebentar marah-marah dan menangis, sebentar. Tersenyum dan tertawa. Terima kasih Tiang Koko, ia tidak menyebut Tiang Suheng lagi. Akan tetapi sebutan barusan betapa mesranya terucap dari kedua belahan bibirnya Sian HWA dan Tiang Lai menyadari ini. Tanpa berkata apa-apa lagi ia menarik tangan Sian HWA asraya berkata, hayo kita berangkat sekarang. Maka kedua orang itu berjalanlah perlahan dan lambat-lambat menyusuri tepian jalan kecil di lareng gunung. Indah sekali pemandangan ini dirasakan oleh Tiang Lai. Segala yang dilihatnya itu sekalian alam ini menyambutnya dengan senyum berseri-seri. Mega mendung di puncak menurun lambat. Sementara matahari di atas kepala mulai tersapu awan hitam yang menutupi. Seekor kerbau berlalu menyelang di depannya. Menguak panjang membawa seorang anak gembala yang tadi meniup suling. Burung-burung di atas berterbangan rendah. Tiang Lai berjalan di samping kiri Sian HWA. Sian HWA moai kita harus mempercepat. Lekaslah, sebentar lagi tentu hujan akan turun. Tiang Lai menyanggat tangan si gadis. Sian HWA mempererat pegangan tangan itu. Hayolah Tiang Koko kita mencari tempat berteduh sahut Sian HWA menyentak tangan itu. Tiang Lai menoleh. Ingin sekali ia bertanya, Sumoai, mengapa kau menyebut Tiang Koko, kanda Tiang, mengapa tidak Tiang Suheng? Akan tentu saja Tiang Lai tak sempat menanyakan itu karena titik hujan sudah terasa jatuh menimpah mukanya. Di atas sawan hitam sedang memberat hendak jatuh. Sian HWA moai, sudah mulai hujan cepatlah seru Tiang Lai dan keduanya berlarian di pematang persawahan itu. Hujan tiba-tiba menderas. Kilat dan guntur menggelenggar. Kini kedua-duanya menjadi basah kuyuk. Tempat berlindung tidak ada di tengah-tengah pesawahan yang luas itu. Sementara hujan semakin menggila. Menghempas tubuh kedua orang muda yang tengah berlari-lari mencari tempat untuk berteduh. Di sebelah depan nampak kabut putih bergulung-gulung, petir menyambar tiga kali mengejutkan Sian HWA. Koko. HWA moai. Tiang Lai memeluk tubuh Sumoainya yang telah basah kuyuk. Kasihan sekali hatinya melihat Sumoainya sudah menggigil kedinginan. Wajahnya biru. Sebuah petir menyambar lagi berkeredat menerangi alam yang tertutup kabut. Di antara keredepan kilat itu, Tiang Lai berteriak girang HWA moai, di sana itu ada sebuah pondok, hayo kita ke sana. Tiang Lai menarik tangan Sian HWA. Benar saja ada seratus meter mereka berjalan di depan itu, di tengah, pematang sawah, sebuah pondok tua terdapat di situ. Berkerot hendak rubuh pondok itu dipermainkan angin kencang yang bertiup. Membawa derayan air hujan. Tanpa memperdulikan keadaan pondok yang hampir rubuh itu, Tiang Lai dan Sian HWA memasuki ke dalam. Setelah Tiang Lai meneliti, legalah hatinya karena pondok itu cukup tahan dari serangan angin dan tak mungkin rubuh. Di dalamnya cukup lega. Berukuran empat persegi dan di sana terdapat sebuah dipan kayu dan banyak jerami terdapat di kolong dipan itu. Kini, di sini ini mereka terhindar dari serangan angin dan hujan yang menggila bagai dicurahkan dari langit. Melihat Sian HWA menggigil pucat, segera Tiang Lai mengambil seunggukan jerami kering dan sebentar pula pondok itu sudah menyala api unggun yang menjilat di tengah-tengah ruangan pondok. Merasa hawa panas dan segera Sian HWA mendekati api unggun itu. Tiang Lai tertawa sambil mengusap tetesan air hujan yang meleleh di pepinya dan menggeraikan rambutnya yang masah. HWA Moai, inilah kesengsaraan pertama. Senangkah kau? Di antara cuaca yang diterangi cahaya api unggun yang menjilat-jilat terhembus angin, Sian HWA tersenyum. Manis sekali senyum itu. Tiang Lai koko, denganmu, aku begitu pasrah. Janganlah hujan lebat seperti ini, biarpun api neraka yang membakar tubuhku, asalkan beserta dengan engkau, aku akan bahagia sekali. Tiang koko suara si gadis itu tergetar menandakan suatu perasaan hati yang mengejolak. Tiang Lai terkesiap. Betulkah itu perkataan yang keluar dari bibir Sian HWA? Oh alangkah edahnya menyentuh-nyentuh liang hati yang kosong ini. Sudah lama ya? Mendambakan kata seperti itu yang keluar dari mulut sumuainya. Sudah lama sekali. Tapi baru sekarang ini sumuainya mengutarakan secara belak-belakan. Dirasakan ada sesuatu perasaan hangat di hati Tiang Lai. Bukan perasaan hangat yang memancar dari api unggur di depannya itu. Melainkan perasaan hangat yang membawa bahagia waktu gadis di depannya itu berkata, Tiang Lai koko, dengan aku begitu, jangankan hujan lebat seperti ini, biarpun api neraka yang membakar tubuhku, asalkan beserta dengan engkau, aku akan bahagia sekali. Tiang koko. Sumuai, hwa indah imuai mengapa begitu, mengapa di dekatku engkau bahagia tanpa sadar Tiang Lai bertanya begitu. Ingin sekali ia mendengar perkataan indah seperti tadi. Ingin sekali. Lama ia menanti. Koko, sejak pertama kali kau datang di puncak Tiang Pek, itu hatiku sudah terpaut denganmu, aku mencintaimu koko. Muai muai, adinda. Koko, aku tahu bahwa kau pun mencintaiku, pandanganmu itu yang mengatakannya kepadaku, sikap-sikapmu yang aneh itulah yang membuat aku yakin bahwa kau cinta kepadaku koko. Katakanlah bahwa kau cinta padaku, legakanlah hatiku koko. Hampir saja suara Sian Hwa menangis saking tak dapat ia mengendalikan perasaan hati. Matanya begitu Sayu memandang Tiang Lai. Sebuah kilat menyambar berkeredat menerangi wajah Sayu itu. Tiang Lai meletakkan jarinya di atas pikpi yang basah. Tanpa disadari kedua tangannya itu merangkul Sian Hwa. Dan bagaikan ada tenaga magnet yang kuat luar biasa, tangan si gadis membalas pelukan Tiang Lai. Kedua-duanya kini saling berangkulan. Hujan bertambah menggila. Langit di atas begitu muram. Diberati oleh awan-awan hitam berkejaran menutupi alam ini. Suara angin dan hujan meningkah menyaingi guntur yang menggelegar hendak memecah bumi. Sesosok tubuh manusia menggigil di luar pondok itu. Tubuh seorang gadis remaja yang tengah basah kuyuk ditimpa butir-butir hujan yang merupakan peluru-peluru yang menimpah kepala dan tubuh gadis itu. Tubuhnya menggigil. Bukan menggigil karena dinginnya hujan. Akan tetapi ia menggigil melihat pemandangan di dalam pondok itu. Pemandangan yang membuat hatinya membara. Lama gadis itu berdiri di luar pondok itu mematung, sementara matanya bercucuran menjadi satu dengan air hujan yang menimpai wajahnya. Kemudian dengan bentakan kerasia menerjang maju dengan pedang yang sudah terhunus di tangan. Pedang itu menggigil. Meluncur dengan amat cepatnya menyambar tubuh Tiang Le dan Sian Hwa yang tengah tenggelam dalam gelombang asmara yang mengombang ambing. Sing bagaikan disengat tular berbisa, tubuh Tiang Le mencelat ke atas membobolkan atap pondok dan kedua-duanya itu terguling di tanah yang menggenang air. Begitu Tiang Le membalikan tubuh dan berdiri, ia menjadi terkesiap. Kaget, melihat sumuainya yang pertama itu sudah menerjangnya lagi dengan gerakan-gerakan jurusilmu pedang yang dasyat. BWEHWA tahan bentak Tiang Le mencelat ke kiri menghindarkan sambaran pedang yang amat kuat itu. Air hujan memercik tersambar pedang di tangan BWEHWA. Dada si gadis turun naik saking hebatnya, kawah apa itu hendak meletus di kungkungi api cemburu yang membuta. Tiang Le, kau manusia binatang. Bilang mau mencari musuh, tidak taunya kau menggoda sumuai di sini. Kau memang berhati palsu pedang di tangan BWEHWA menyambar lagi. Hebat sekali sambaran dari jurus-jurus Tiang Pek Kiam Hoa ciptaan gurunya ini. Akan tetapi menghadapi Tiang Le yang sudah mengenal baik akan ilmu pedang itu, dengan mudah saja ia mengelak, dengan menonjolkan tubuhnya ke belakang, meta pedang itu lewat di depan dadanya. Dan sekali tangan Tiang Le bergerak, siku BWEHWA telah tertotok dan menjadi lumpuh seketika itu juga. Melihat ini Sian HWA menghampiri sucinya. Suci. BWEHWA mendengus marah. Matanya berapi memandang Sian HWA dan Tiang Le. Dadanya cemburu. Sian HWA, bagus sekali perbuatan renu. Jai Suheng Song Gele menanti-nantimu dan mencari setengah mati, sedangkan kau di sini enak-enakan berpacaran dengan Sam Suheng. Ah, kepingin aku tahu bagaimana sikap Jai Suheng melihat engkau berpelukan seperti itu dengan Sam Suheng. Benar-benar perempuan rendah, tak tahu malu. Suci, apa maksudmu mengapa kau berkata begitu tanya Sian HWA pucat wajahnya? Hai hai hik, apa kau berlagak pilon Sian HWA? Apa aku tidak tahu kalau Jai Suheng itu mencintaimu? Kepingin sekali aku melihat Jai Suheng mengamuk melihat pacarnya berbuat serong terhadap laki-laki lain. BWEHWA. Tiang Le membentak. HMM. Tiang Le, kau juga sama berhati palsu, marmpuslah kau kali ini Tiang Le menjadi terkejut sekali, mengapa dalam sekejap saja totokannya tadi pada siku BWEHWA telah terbebas. Tak dapat berpikir lama-lama ia karena pedang di tangan BWEHWA sudah mengamuk dengan sengit menyerang Tiang Le. Suci, jangan kau berkelahi suci berkali-kali Sian HWA menjerit-jerit memisahkan. Kedua orang Suheng dan suci-nya itu. Angin bertiup sangat kencang sekali dibarengi suara petir yang masih berkerdepan di angkasa gelap. 50 jurus sudah Tiang Le melayani semua airnya ini. Tak mau ia mengangkat pedang, ia mengelak terus ke kiri ke kanan mundur ke belakang. 10 meter di belakangnya itu mengalir deras sebuah sungai yang meluap. Airnya, melihat Tiang Le mundur-mundur dan tidak balas menyerang, bertambah panas hati BWEHWA. Pedangnya dengan sengit menyambar-nyambar berkeredat mencari sasaran di tubuh Tiang Le. Heran sekali. Mengapa ia begitu sengit sekarang terhadap Suheng ini? Tak tahu ia, kini api cemburu telah membuat ia macu gelap. Pikiran sehatnya telah lenyap terselubung oleh pemandangan yang barusan menusuk-nusuk hatinya. Pemandangan di mana Tiang Le dan Sian HWA berpelukan. Ketarat. Keluarkan pedangmu. Lawanlah aku, jangan mengelak begitu BWEHWA membentak. Memainkan pedangnya dengan sengit. BWEHWA sumuai, aku tidak ingin berkelahi. Sudahlah hentikan. Ketarat. Manusia sombong, apakah kau kira aku tidak dapat mengalahkanmu? Lihat pedang. Sengit. Suci Sian HWA menerjang ke tengah-tengah dan menangkis pedang BWEHWA. Bertambah panas hatinya, ia mendelik memandang sumuainya. Sian HWA, kau hendak membela dia? HWA memohonlah memandang sucinya dengan air mata basah. Sian HWA, apa, apakah kau, mencintai Tiang Le tiha tiba BWEHWA bertanya. Matanya tajam menusuk. Seakan-akan hendak menembus jantung hati sumuainya. Sian HWA tertegun sekali melihat sucinya yang mengajukan pertanyaan yang aneh kedengarannya ini. Ia terdiam. Tertunduk. Katakanlah Sian HWA, jujurlah kepadaku. Apakah kau mencintai Tiang Le sekali lagi BWEHWA bertanya. Tentu saja melihat bahwa sucinya ini berbicara dengan serius, maka Sian HWA juga hendak menunjukkan keseriusan itu. Meskipun hatinya tak enak untuk berterus terang di depan sucinya ini. Ia tahu betul. Ia tahu betul bahwa sucinya ini mencintai Tiang Le, tak heran kalau barusan sucinya ini ngamuk dan kalap oleh karena di dalam pondok tadi ia dan Tiang Le berpelukan. Sebetulnya tak tega ia menyakiti hati sucinya. Akan tetapi ia juga mencintai Tiang Le, mencintai Sam Suhengnya itu. Maka katanya, betul suci, aku, mencintai Tiang Le. Berkilat metu BWEHWA. Sebuah belati menghujam ulu hatinya. Teramat perih dan pelula memandang tajam ke arah semua airnya dan melihat betapa matus Sian HWA menjadi basah. Lulu hatinya. Ia tersenyum pahit. Bagus Sian HWA, mudah-mudahan kebahagia dengan dia, berkata demikian BWEHWA menghampiri Tiang Le dan mengelutnya. Terasa dadanya menjadi hangat oleh derayan air mata si gadis yang basah menembus baju di bagian dada. Suara BWEHWA terisak. Tiang Suheng, maafkanlah aku. Tiang Le memeluk. Membalas pelukan BWEHWA. Legalah hatinya bahwa BWEHWA tidak kalap lah menarik napas panjang. Matanya terpejam. Setitik matanya. Membasah. Sumoai, akulah yang harus minta maaf kepadamu. Sebuah petir menyambar. Berkeredet di udara. Dan Tiang Le kaget setengah mati. Sebuah sinar perak menyambar leharnya. Tak keburu ia menangkis, dalam keadaan kegugupannya itu, ia lalu miringkan leharnya. Cep-cep. Serat. Tiga kali ujung pedang itu membabat pundak kanan Tiang Le, darah merah mengucur deras dari lengan yang sudah buntung sebatas pundak. Sebuah tangan manusia menggeletak di kaki kanan Tiang Le. Dan Tiang Le terhuyung mundur dua tindak. Mundur ke belakang. Matanya membelalak memandang BWE HWA rasa sakit yang berdenyut-denyut pada lengan kanannya membuat kepalanya berputar-putar, ia manjerit lirih. Dan roboh pingsan. Suci, kau, kau gila siang HWA mementak, menerjang dengan pedangnya, membacok dengan gerak tipu batu gunung menimpah jurang. Bacokan ini hebat sekali dan demikian tepatnya, sehingga tak mungkin dihilangkan lagi. Terpaksa BWE HWA menangkis dengan pedangnya yang berlumur darah merah. Terang bunga-bunga api berpijar dan siang HWA merasa tangannya bergetar hebat. Suci, kau terlalu, kau begitu tega membuntungi lengan suheng secara pengecut. Biarlah aku mengadu nyawa dengan musuara siang HWA bergelombang saking marahnya. Air hujan menghempas wajahnya yang sudah membara. Di antara rinyayan air hujan itu, BWE HWA tertawa. Sumoai, kau tahu sem suheng amatanku dan sombong, dia selalu tidak mau melayani pedangku. Nah, sekarang puaslah hatiku. Aku bisa menaklukannya. Membuntungi lengan kanannya. Kepingin aku tahu, setelah lengannya buntung, apakah dia bisa menarik pedang? Kau sudah gila, kau sudah gila, ku mampu si kau kini siang HWA menerjang maju. Matanya berapi-api memandang sucinya. Pedangnya bergetar-getar. Mendesing-desing menebas butir-butir air hujan yang masih merenyei. Suara pedang berkali beradu, mengeluarkan sinar perak dan kadang-kadang disertai dengan makian dari siang HWA yang sudah panas hati. Ku mampu si kau, perempuan berhati iblis. Rebahlah dengan seruan ini siang HWA kembali menyerang dengan pedangnya dan kali ini ia menggerakkan pedangnya secara luar biasa, iimu pedang tiangpek, kiamsut yang sudah mahir di tangan gadis ini. Akan tetapi menghadapi sucinya, yang juga mahir dengan jurus-jurus ilmu pedang tersebut, dengan mudahnya saja ia melayani amukan siang HWA. Bagus siang HWA, kau hendak merenbalas kebuntungan lengan kekasihmu. Boleh, boleh. Asal kau bisa merobohkan aku. Kau manusia kuntilan aku penggal lehermu, ku cincang lenganmu. Sian HWA memekik-mekik kalap. Hujan masih turun. Kedua orang gadis yang tengah bertempur itu tak menghiraukan lagi air sungai yang sudah meluap. Tak menghiraukan lagi akan air sungai yang sudah menyerbu keduanya, membanjiri kedua kaki sebatas betis si gadis. Air di bawah betis menggelombang-gelombang. Rumput-rumput dan sawah-sawah yang menghijau sudah terlanda banjir. Udara gelap sekali. Pada saat itu berkelebat dua sosok bayangan langsung menyerbu kedua gadis yang tengah bertempur. Terdengar suara pedang beradu keras dan disertai bentakan-bentakan mengguntur dari Liokongin, yang memang beratak berangasan itu. Sian HWA, kau sudah gila mengapa kau menyerang HWA Moai dengan kalap begitu tegur Liokongin. BWEHWA, kau, kenapa bertempur dengan Sian HWA Moai? Sung Chiele juga bertanya. Anehnya, Kongin tidak menegur BWEHWA tapi ia menegur Sian HWA sedangkan Sung Chiele menegur BWEHWA. Memang aneh di antara keempat orang muda ini. Sebetulnya Liokongin mencintai BWEHWA sedangkan Sung Chiele menaruh hati kepada Sian HWA. Akan tetapi anehnya, di hati kedua gadis itu, malah lebih condong kepada Tiang Le. It Suheng, suci ini sudah gila masa ia membuntungi lengan Suheng Tiang Le, berkata Sian HWA kepada Liokongin, matanya melirik di mana tadi tubuh Tiang. Le menggeletak. Akan tetapi betapa terkejutnya Sian HWA melihat bahwa tempat yang di mana tadi tubuh Tiang Le menggeletak kini telah mulai digenangi air. Sebatas betisnya. Dan di situ tidak nampak Tiang Le. Wajah gadis itu menjadi pucat sekali. Celaka, hanya perkataan itu yang keluar dari mulut Sian HWA. Wajahnya pucat seperti mayat. Air hujan menempas wajah yang pucat itu. Kenapa Sian Moai, apa yang terjadi dengan Tiang Le? Seng Cie Le bertanya heran, menatap gadis di depannya itu. Nampak di wajah Sian HWA bayang-bayang kecemasan meliputi hatinya. Tiba-tiba ia membentak kepada BWE HWA. Suci. Yara-gara engkaulah SEM Suheng lenyap, mungkin hanyut terbawa air sungai itu. Kaur nemang terlalu suci suara Sian HWA tenggelam dalam isaknya. Bergerak cepat menusukan pedangnya ke arah BWE HWA. Sian HWA, tahan kongden membentak. Jangan berkelahi, Sian HWA, berkata pula Song Cie Le. Kedua gadis perkasa ini sama memandang. Tiba-tiba metu BWE HWA mengalir segelintir air mata. Pandangannya telah menatap Sian HWA. Suaranya perlahan sekali waktu ia berkata. Sian HWA, kita sama, sama bersalah, maafkanlah aku kalau engkau kehilangan Tiang Le. Sekali berkelebat tubuh BWE HWA sudah mencelat jauh dan berlari dengan amat cepatnya. Liu Kongden pucat wajahnya. Sian HWA, apa sebenarnya yang terjadi? It Suheng, BWE HWA, telah membuntungi lengan Tiang Le, lihat titik darah Tiang Le. Sian HWA menunjuk, tampak di sebelah sana darah merah mengenang di atas air membanjir. Ah, Liu Kongden mengeluh. Dan sekali ia berkelebat, pemuda itu sudah mengejar BWE HWA. Sian Renoai. Sian HWA yang masih termangu menatap darah yang mengambang di situ. Pandangannya menyusuri sepanjang sungai yang tengah meluap itu. Mungkinkah Tiang Le hanyu terbawa air sungai ini Sian HWA mengeluh perlahan. Air matanya bercucuran lewat kedua pipinya yang sudah basah oleh air hujan. Rambutnya berderai kuyuk basah. Wajahnya pucat sekali. Hujan turun meranyai. Seng Ciele melangkah. Mendekati surnoainya dan berkata, HWA Moai. Marilah kita kembali ke puncak. Dengan pandangan basah Sian HWA menggelengkan kepalanya. Hatinya tengah merenyuh kala itu. Seperti langit yang tengah menangis mencucurkan air matanya berderai-derai. Jia Suheng, aku tak akan kembali ke puncak, aku harus meninggalkan Tiang Pek San, aku harus mencari Tiang Le. Tak tahu ia bahwa perkataannya barusan itu menikam ulu hatinya Song Giele. Pemuda itu terperanjat. Sumuai. Tai Suheng kita harus berpisah, aku, aku harus turun gunung, dan kau, kau, kau kembalilah ke puncak menanti Su Siok, kata Sian HWA dengan perlahanlah menatap ke langit yang mendung, kemudian beralih ke air sungai yang bergelombang. Memandang Sayu. Aku tak akan kembali ke puncak, aku harus mendampingimu Song Giele berkata, menatap Sayu si gadis. Terkejut sekali Sian HWA ala menoleh. Tidak Suheng, tidak boleh kau ikut bersarnaku, aku harus mencari Tiang Le dan setelah itu aku akan mencari musuh-musuh dari suhu kita. Aku akan membantumu, sumuai tangan Suheng. Suheng. Dua tatapan Matu saling beradu. Yang satu memandang dengan pandangan Sayu dan penuh cinta kasih dan yang satu lagi, Matu Sian HWA menatap penuh. Permohonan. Lama keduanya seperti itu. Sumuai, apakah kau mencintati yang Le Song Giele, bertanya. Sebuah pertanyaan yang menyentuh di hati gadis itu. Angin dingin bersepoi basah. Sian HWA menarik napas dalam. Suheng, aku memang benar mencintai Tiang Le, mencintai dengan seluruh jiwa raga. Harap kau maafkanlah aku, suara Sian HWA terisak. Tak tahan ia lebih lama di situ dan dengan sekali berkelebat Song Giele sudah kehilangan gadis sumuainya itu. Bersamaan dengan perginya Sian HWA. Sung Giele merenung seorang diri di situ. Hatinya Pilu bukan main melihat kenyataan ini. Kini menjadi kenyataanlah sudah bahwa apa yang ia khawatirkan menjadi bukti. Tadinya ia hanya menduga-duga saja. Akan tetapi bayangan itu sudah menjadi nyata. Seperti apa yang diakwatirkan terbukti sudah. Sian HWA mencintai Tiang Le, oh, tiada kepedihan lain hati itu selain kehilangan seorang kekasih. Segala impian-impian muluk menjadi pudar sudah, seperti pudarnya awan hitam yang telah terbawa angin di atasnya. Sian HWA. Song Giele mengeluh panjang menyebutkan nama seorang gadis yang barusan saja meninggalkan dirinya. Lalu dengan langkah-langkah gontai ia berjalan. Berjalan amat perlahan. Suara-suara air di kakinya mengericat. Setitik dua air hujan menerpa-nerpa wajahnya yang kuyuk. Lah berjalan menuju ke puncak. Amat perlahan langkahnya. Amat perlahan. Entah kapan ia sampai di puncak Tiang Pek San itu. Kalau tadi ia menuruni puncak itu dengan ilmu lari cepat bersama suhengnya Liu Kong In, kini tak mau ia cepat-cepat sampai ke puncak. Tak mau ia memperdulikan keadaan di sekelilingnya yang penuh kabut tebal menghalangi jalan. Udara lembab dan dasah. Tak peduli ia akan pakaiannya yang basah kuyuk. Tak peduli rambutnya acak-acakan seperti setan kesiangan. Tak peduli akan semuanya. Hanya hati itu yang menjerit-jerit. Hati yang merenyuh. Pandangannya nanar ke depan. Sekelumit bayangan wajah yang selama ini merajai impiannya membayang di depan. Wajah Sian HWA. Dan hati itu menangis. Dan hati itu mengungkapkan sebuah senyum yang teramat pahit. Dan jiwa yang kosong itu berteriak, dia tidak mencintaiku, dia tidak mencintaiku. Tak tertahankan hati yang merenyuh itu, maka menangislah Song Chie Lei. Menangis sekuat-kuatnya, tak ada yang mendengar dan tidak ada yang memperdulikan. Oehah sebab itulah, dia menangis, sebentar kemudian tertawa. Menangis lagi. Ah Chie Lei, kasehan kau. Memang itulah yang terbaik. Dengan menangis orang akan kehilangan sebagian dari penderitaan. Dengan menangis sedikit kepedihan hati itu dapat dilupakan. Pegunungan Tiang Pek San penuh dengan puncak-puncak yang tertutup salju, dan di mana-mana terdapat gumpalan-gumpalan es melalui daerah ini orang harus berhati-hati. Hampir saja Chie Lei menemui bencana ketika dia meliwati sebuah sungai es yang lebar. Permukaan sungai itu nampak mengkilap laksana tebaran perak, yang mencerminkan langit membiru di atas. Chie Lei berjalan perlahan, ia tak memperdulikan dingin yang luar biasa menyelusup, dia tidak memperdulikan tubuhnya yang sebagian menjadi kaku karena hawa dingin yang luar biasa menyerangnya. Ketika ia hampir sampai di puncak Tiang Pek San yang tertinggi dari pegunungan Tiang Pek San, dari jauh ia melihat seorang berpakaian putih tengah berjalan dengan perlahan-lahan, dan ia dibantu dengan tongkatnya yang panjang. Apakah yang berjalan itu susiok dari Hang San pikir Chie Lei dan mempercepat langkah kakinya? Setelah ia dekat dengan kakek itu, Chie Lei melihat seorang kakek yang sudah tua sekali. Rambutnya telah putih, tipis dan jarang, tertutup kain pembungkus rambut yang dibungkusnya pada kepala menutupi kedua telinga untuk mencegah serangan angin dan hawa dingin. Muka kakek itu sudah penuh keriput berkulit putih dan hanya sepasang matanya saja yang memperlihatkan kehidupan, karena matanya masih tajam berpengaruh. Jenggot dan kumisnya tergantung ke bawah seakan-akan tidak bertenaga lagi, seperti juga tubuh yang kurus dan lemah. Benar-benar seorang yang sudah lanjut usianya dan jalannya pun sudah kerepotan kalau tak dibantu tongkatnya. Dengan gerakan yang amat tenang, kakek itu menoleh dan menatap wajah song Chie Lei, untuk beberapa lama tidak segera menegur karena ia amat teliti dan tidak mau sembarangan membuka suara sebelum yakin mengenali betul siapakah adanya anak muda di depannya ini. Orang muda, kau siapakah terdengar kakek itu menegur? Suaranya halus dan teratur susun kata-katanya. Pandangan matanya menatap tajam. Chie Lei terkejut sekali melihat pandangan matu yang menusuk itu. Lo Chiam Pua, Bo Am Pua, saya yang rendah, adalah murid kedua dari Suhu Suyeri Tiang Lo yang telah binasa di tangan Bongbong Sian Jin, Sian Li Kukoi dan Tetian Lomo. Tak tahu apakah lo Chiam Pua susuk dari Hang San. Sung Chie Lei maju memberi homat dengan sopan sekali. Ia tahu bahwa orang ini, bukan kakek biasa tatapan matu, tadi sangat tajam dan menyembunyikan kekuatan Sian Kang yang telah mencapai tingkat tinggi, maka ia menduga, tentu orang tua inilah susyoknya. Dan benar saja seperti dugaannya. Kakek itu benar dari Hang San. Hihihi, tepat sekali dugaanmu orang muda, aku yang tua bangka ini memang dari Hang San. Siapa kira kalau di Tiang Pek, Pek ini sunyi mati? Kemana yang lain, dan siapa namamu? Teo Chu Song Chie Lei, maafkan sernua murid-murid sudah binasa, hanya tinggal Teo Chu dan keempat murid yang masih hidup. Mana saudara-saudaramu yang lain, baru saja aku ke Tiang Pek, Pek, tiada seorang pun yang menyambutku suara si kakek terdengar tenang. Susyok, keempat Suheng dan Sumoai, barangkali telah turun gunung, suara Chie Lei perlahan sekali. Dan ini tak lepas dari pandangan si kakek dari Hang San. Namamu Song Chie Lei bukan? Nah, ceritakanlah mengapa keempat murid Suheng dan Tiang Loh turun gunung dan ceritakan pula kejadian-kejadian di sini, a.i.tidak disangka siang-siang Suheng telah menemui ajalnya, berkata begitu si kakek dari Hang San berjalan menuju puncak. Ge Lei mengikuti di belakang. Diam-diam ia merasa kagum sekali melibat langkah-langkah yang demikian ringan dari si kakek. Nampak kaki yang tua kurus kering itu seakan-akan melayang-layang tak menginjak tanah, hanya jubah pakaiannya itulah yang berjuntayan menyentuh tanah. Kagum hati Chie Lei. Kakek ini amat tua sekali, tentu umurnya tidak jauh dari 70 tahun, yaitulah adik seperguruan dari Suye Tiang Loh. Meskipun ia hanya sute dari Suye Tiang Loh akan tetapi kepandaian kakek ini jauh di atas Suye Tiang Loh. Suhengnya, tentu saja kakek pertama ini yang tinggal di puncak Hang San, selalu melatih diri dan di tempat yang sunyi itu. Di puncak Hang San ia telah menciptakan sebuah ilmu silat yang hebat luar biasa yang bernama Ilmu Silat Hang San Cap Jiliong Sin Kun Hoat, 12 Pukulan Naga Sakti dari Gunung Hang San. Sejak muda kakek yang bernama Seng Tiantai Su ini gemar sekali bertapa, dan selalu mengasingkan diri di puncak-puncak pegunungan yang sepi dan jauh terasing dari dunia ramai. Hal ini sudah wajar karena pada masa itu, ilmu silat tinggi kebanyakan dimiliki oleh para pertapa, dan pendekta suci. Ilmu silat yang tinggi selalu berdekatan dengan ilmu kebatinan titik maka tentu saja semakin tinggi orang itu memiliki ilmu batin, semakin kuat pula tenaga batin yang tersembunyi di dalamnya, bersumber menjadi tenaga Seng Keng yang luar biasa. Tentu saja karena Seng Tiantai Su sebagai pertapa maka tiada lain pekerjaannya memperdalam tenaga kebatinan dan juga memperdalam ilmu silatnya. Maka sekarang, Seng Tiantai Su jauh berbeda dari 10 tahun yang lalu. Sebenarnya ia tidak hendak turun gunung, akan tetapi mendengar betapa suhengnya binasa di tangan musuh-musuh jahat dan semua anak murid Tiang Pek Pebinasa, maka dengan hati penasaran Seng Tiantai Su ini beranjang ke sana-sini. Di sini inilah sekarang dia mendengarkan cerita dari seorang murid kedua dari Suye Tiang Lo, orang-orang satu-satunya yang masih berada di puncak Tiang Pek San. Seperti juga gunung-gunung besar lainnya, pegunungan Tiang Pek San ini menjadi perhatian para orang gagah di dunia Kang O. Bukan saja pegunungan ini terkenal dengan puncak-puncaknya yang amat tinggi menjulang dan selalu tertutup salju, akan tetapi yang menarik perhatian dunia Kang O adalah berdirinya sebuah partai persilatan yang bernama Tiang Pek Pei. Seperti halnya partai-partai Hoa San Pei, Kun Lun Pei, Gobi Ye Pei, Butong Pei dan banyak lagi partai-partai persilatan lainnya. Tiang Pek Pei ini berdiri pada lima tahun yang lalu setelah diadakannya perebutan gelar pendekar nomor satu di puncak Tiang Pek San ini. Pada saat itu Suye Tiang Lo yang kebetulan mengikuti sayang bara perebutan gelar pendekar nomor satu menjadi tertarik hatinya dan tergerak melihat pemandangan yang indah dan bersih di puncak yang selalu bersalju. Maka setelah perebutan gelar itu, meskipun ia sendiri tidak dapat mencapai sebutan pendekar nomor satu akan tetapi ia lantas saja berhasrat mendirikan sebuah partai di puncak ini. Maka tak lama kemudian dunia persilatan dikejutkan oleh berdirinya partai Tiang Pek San yang dikuasai oleh Suye Tiang Lo. Ada seratus lebih anak murid Tiang Pek Pei dalam waktu yang singkat. Mereka itu kebanyakan terdiri dari para lociampua, orang tua gagah, yang menggabungkan diri ke dalamnya. Tentu saja karena nama Suye Tiang Lo sudah terkenal di dalam dunia persilatan, maka banyak orang gagah yang mendukung berdirinya partai tersebut. Di antaranya yang menggabungkan diri adalah tiga orang gagah dari daerah sungai. Wang Ho masing-masing bernama S.W.I. Seng Tian, Wiwi Tai Su, dan seorang kakek aneh dari Butong Pei yang bernama Butong Ko Aila Jin It S.W.I. J.N. Tiga orang gagah itu terkenal di daerah Wang Ho sebagai Wang Ho Semeng Hiong dan juga terdapat pula seorang kakek tua dari Taisan yang bernama Taisan Sien Kiam Hyap Kwe L. Leung, dan banyak lagi dari dunia Kang O yang menggabungkan diri mendukung kekuatan partai Tiang Pek Pei ini. Di antara murid-murid kaum tua, Suye Tiang Lo juga mengambil lima orang murid, dua orang wanita dan tiga pria mereka itu adalah Liu Kong Li sebagai murid pertama, Sung Yai Le sebagai murid kedua, dan Sang Tiang Le adalah sebagai murid ketiga dan keempat seorang wanita Li BWE HWA dan yang kelima adalah Lim Sian HWA. Akan tetapi di antara kelima orang murid Suye Tiang Lo itu, yang paling menonjol adalah Sang Tiang Le bukan saja pemuda ini berparas cakap seperti Po Aan, akan tetapi di samping wajahnya yang cakap itu, ia mempunyai hati yang lembut, selembut bulu domba. Dan kata-katanya halus, tidak seperti Liu Kongen, yang kasar dan berangasan yang selalu ingin menang sendiri. Dan anehnya, Tiang Le ini paling disenangi oleh dua orang gadis sumoainya, Li BWE HWA dan Li Sian HWA. Seakan-akan dua orang gadis itu berlomba-lomba hendak menarik perhatian Tiang Le, dan selalu hendak mendekatinya apabila kesempatan itu ada. Tiang Le bukan tidak tahu ini. Ia tidak butalah tahu betul bahwa dengan diam-diam dua orang sumoainya ini menaruh hati kepadanya, justru itu ia selalu menjauhi diri dari dua orang gadis ini. Meskipun ada dirasakan di hatinya lebih condong kepada Sian HWA. Tetapi ia tak boleh membabi buta ia tahu betul bahwa Su Hengnya yang kedua Song Che Lai sangat mencintai Sian HWA. La tahu ini dari tatapan mati Su Hengnya terhadap gadis sumoainya, yang bernama Sian HWA itu. La tak mau menyakiti hati Jie Su Hengnya yang selalu bersikap ramah kepadanya. Oeh karena itu ia selalu menjauhkan diri dari Sian HWA dan juga BWE HWA yang hendak dijodohkan oleh Su Hengnya buat Lio Kongen. Aku tak boleh merusak kebahagiaan Su Hengku. Tak boleh demikian pikir Tiang Le. Menekan perasaan hatinya, apabila ia bertemu pandang dengan Sian HWA dan BWE HWA. Pada suatu pagi di puncak Tiang Pek San, seperti biasanya ia berlima langsung dilatih oleh gurunya Su Yer Itiang Lo. Tempat latihan itu, di sebuah tanah datar yang luas dan rata. Menjurus ke belakang terbentang sebuah jurang yang amat curam. Indah sekali pemandangan di sini. Di tempat inilah ia melatih murid-muridnya. Seperti biasanya apabila dia selesai memberi petunjuk-petunjuk kepada murid-muridnya, ia meninggalkan kelima orang muridnya itu yang masih terus berlatih, ia masuk ke dalam. Akan tetapi betapa terkejutnya hati orang tua itu, melihat sepucuk surat telah terletak di meja. Di kamarnya. Dengan terheran, ia membaca surat itu. Terkejutlah ia apabila pandangan matanya terbentur kepada huruf-huruf yang tertulis di kertas itu. Lama membaca lagi. Su Yer Itiang Lo. Lama sudah kita tidak bertemu, sepuluh tahun sudah berlalu, ingatkah kau kepadaku? Bong-bong Siang Jin ingin bertemu. Menagih hutang, sepuluh tahun yang lalu. Demikian singkat surat itu. Akan tetapi, Su Yer Itiang Lo yang sudah berpengalaman dapat memahami isinya. Teringatlah ia sekarang bahwa sepuluh tahun yang lalu ia pernah membunuh murid Bong-bong Siang Jin. Inilah hebat, kalau Bong-bong Siang Jin sudah mengirimkan surat seperti ini. Ini merupakan tantangan yang berat. Ia mengenal baik siapa itu Bong-bong Siang Jin, kakek dari puncak Tangla di Bukit Harimau. Masih bersaudara seperguruan dengan Bu Beng Siang Jin. Terkejutlah ialah menyadari bahwa kepandainya belum dapat menandingi Bong-bong Siang Jin. Selaka Su Yer Itiang Lo mengeluh. Diam-diam ia memutar. Bukan ia takut kepada Bong-bong Siang Jin. Bagainya sendiri tidak pernah mengenal rasa takut. Akan tetapi, sebagai ketua Tiang Pek, Pevya merasa bertanggung jawab terhadap 105 orang muridnya. Tak mau urusan pribadinya ini membawa korban jiwa bagi murid-muridnya yang tak tahu apa-apa. Apalagi ia merasa sayang kepada 5 orang muridnya yang masih muda-muda ini. Tak boleh mereka disangkutkan dengan urusan pribadiku. Su Yer Itiang Lo berlalu meninggalkan kamarnya. Ia menuju kamar sebelah di mana Taisan Sin Kiam Hiap telah menantinya. Su Yer Iti Pangcu, tegur Taisan Sin Kiam Hiap Kwe El Lang melihat kedatangan Pangcu-nya. Begitu dilihatnya wajah Su Yer Itiang Lo muram dan seakan-akan ada sesuatu yang mengganjal hatinya, maka Kwe El Lang menegurnya. Pangcu, ketua, ada apakah gerangan yang Pangcu pikirkan tanya Taisan Sin Kiam Hiap Kwe El Lang? Su Yer Itiang Lo memberikan surat itu kepada sahabatnya ini. Kwe El Lang menerima dan membacanya, ah, bong-bong siang jin, tuju tanya Kwe El Lang. Justru itulah yang merisaukan hatiku Langte. Aku tak ingin karena urusan pribadiku ini akan menyeret-nyeret nyawa anak murid Tiam Pek Pei. Ini tak boleh. Kita, tunggu saja bong-bong siang jin Pangcu, mengapa mesti ditakuti? Kwe El Lang berkata gagah. Su Yer Iti tersenyum. Bagai ku tidak mengenal arti takut Langte, tapi apakah kau tidak memikirkan ke seratus anak muridku dan kelima orang muda itu? Ketahuilah Langte, kepandaian bong-bong siang jin begitu hebat. Aku sendiri tak mampu menandinginya, ah, 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 akan hancurlah Tiam Pek Pei. Pangcu jangan khawatir, aku mempertaruhkan nyawa untuk Tiam Pek Pei teriak tai san sin kiam hiap Kwe El Lang. Su Yer Iti yang lo menggeleng-gelengkan kepalanya. Tidak, tak boleh kelima muridku menghadapi musuhi musuhku, eh lang te kau kesinilah. Maka ketua Tiam Pek Pei itu berbisik perlahan di dekat telinga tai san sin kiam hiap Kwe El Lang. Nampak Kwe El Lang menganggukan kepalanya. Baik Pangcu, katanya. Nah, Kwe El Lang te kau segeralah, aku akan menghubungi kelima muridku, berkata Su Yer Iti yang lo meninggalkan tai san sin kiam hiap Kwe El Lang. Di ruang belakang Su Yer Iti yang lo berkata kepada murid-muridnya. Kalian pergilah ke lembah Merpati, di lereng pegunungan Tiam Pek, kesan kira-kira lima puluh li dari sini terdapat sebuah pohon yang bernama Ang Tu. Buah Ang Tu itu besar sekali khasiatnya muridku. Ratusan orang Kang O berani mempertaruhkan nyawanya untuk mendapatkan buah yang hanya terdapat di sepanjang lereng pegunungan Tiam Pek, kesan, yaitu sebuah lembah yang bernama Lembah Merpati, dan pohonnya hanya berbuah setiap lima tahun sekali. Kau mau tahu kehebatannya? Su Yer Iti yang lo menghentikan perkataannya, menatap kelima orang muridnya berganti-ganti. Khasiatnya bagaimana suhu Tanya Sian Hwa merasa tertarik akan cerita suhunya yang aneh itu. Kong Nen Den Gilei, serta Bwe Hwa juga menanti urayan suhunya lebih lanjut. Hanya Tiang Lei yang mengerutkan kening, seakan-akan tengah memikirkan hal buah Ang Tu yang aneh itu. Sepanjang menurut pendengarannya buah Ang Tu itu tidak terdapat di lembah Merpati, melainkan di puncak Hoasan. Tapi mengapa suhunya mengatakan di lembah Merpati? Mungkinkah di sana terdapat buah ajaib itu? Lah termenung. Sementara gurunya melanjutkan ceritanya. Buah itu khasiatnya besar sekali, bukan saja Ang Tu, buah merah, ini dapat merupakan jim som yang mukjijat sebagai tonikum yang baik untuk kesehatan tubuh, akan tetapi juga Ang Tu ini berhasiat untuk menyembuhkan luka-luka yang parah, dapat dengan segera menghilangkan racun yang menjalar di tubuh, dan terutama sekali apabila orang makan buah itu, tenaga iwakangnya akan berlipat ganda dan ginkangnya bertambah ringan, tidak kalah orang melatih diri selama 20 tahun. Nah, oleh karena itu muridku, aku merasa buah Ang Tu itu banyak sekali fadahnya untuk perkembangan tubuh kalian, maka hari ini ku perintahkan sekarang juga kalian turun meninggalkan puncak dan carilah buah itu di lembah Merpati mengerti kau. Kelima orang anak muda itu termenung. Suhu, sungguhkah buah Ang Tu itu berada di sana tanya Tiang Le. Memang Tiang Le ini sangat hati-hati sekali mengambil tindakan sesuatu dan yang membuat hatinya meragu adalah perkataan gurunya ini bergetar, seakan menyembunyikan perasaan sesuatu yang tidak terungkapkan. Diam-diam suyari Tiang Le kagum sekali kepada muridnya yang ketiga ini. Ia tersenyum dan berkata, ada tidaknya itu harus dicari Tiang Le, seperti rejeki ini. Semua manusia hidup telah dikurniahkan rejeki secukupnya oleh Tian yang baik hati. Namun rejeki itu tidak akan turun dari langit jika tidak dicari. Dunia ini penuh dengan kekayaan alam yang berlimpah dan itu telah diciptakan oleh Tian untuk kehidupan manusia. Namun, di samping itu si manusia juga harus menggarap, harus mencari sumber-sumber kekayaan alam yang bermanfaat untuk kehidupan manusia. Manusia hidup harus berusaha, harus mencari, menggarapah, muridku, kekayaan. Alam ini tiada batasnya. Amat melimpah ruah, namun celakalah bagi si pemalas. Lah akan kehilangan rejeki itu, ia akan tertinggal oleh keganasan waktu yang mengganas. Nah, kau, pergilah. Suhu, Sian Hwa memandang gurunya. Ada apa Sian Hwa tanya gurunya? Apakah tidak cukup kalau kami bertiga saja pergi dan Suheng atau Suci tinggal di sini menjagai Suhu? Terkesiap Suye Tiang Lo, ia menatap tajam ke arah muridnya yang satu ini, apakah mengetahui rencananya? Belum sempat ia bertanya, BWE Hwa sudah berkata ketus. Tidak. Kalau kalian pergi, aku juga harus ikut. Suyai Tiang Lo menarik napas lega. Dia mengangguk. Benerah Sian Hwa ini sebagai ujian bagi kalian berlima. Siapa paling dulu orangnya yang mendapatkan buah itu, aku akan menghadiahkan pedangku ini kepadanya. Pedang Ang Hang Tiang ini sebagai lambang pimpinan Tiang Pek Pei. Nah kalian pergilah. Karilah angtu itu berkata demikian Suye Tiang Lo bangkit berdiri dan masuk ke dalam. Tak mau kalau murid-muridnya bertanya-tanya lagi. Semakin lekas muridnya itu pergi, semakin baik. Apabila sampai di kamarnya diam-diam ia membuka jendela angin dan memandang ke belakang. Dilihatnya kelima orang muridnya tidak ada di situ lagi. Legalah hatinya. Akan tetapi di samping itu, ketegangan menyelimuti dirinya. Nanti malam bong-bong Sian Jin datang dan ia harus menghadapinya. Lebih baik mati seperti harimau daripada menyerah kalah seperti babi. Nanti malam ia harus mempertaruhkan nyawanya. Tangannya merabah pedang Ang Hang Kiam. Diletakkan pedang itu di atas mejala melirik melemparkan pandang melalui celah-celah jendela. Di luar senja sudah mengembang. Sebentar lagi malam akan tiba. Pada malam hari itu, sebuah bayangan yang amat gesit melompat-lompat di atas genteng-genteng tebal dari komplek bangunan tiang pek-pek yang megah. Bukan seorang, bayang-bayang berkekebat gesit itu lebih dari seorang. Tiga bayangan manusia, sampai di depan pintu gerbang tiang pek-pe, ketiga orang itu berhenti. Memandang kesekeliling, sunyi dan mati, hanya suara binatang gunung dari kejauhan itu mengisi keheningan malam. Tiba-tiba pintu gerbang tiang pek-pe terbuka. Suir Itiang Lo menyambut tamu malamnya itu dengan senyum lebar dan di belakangnya, nampak tai san sin kiam hiap kue elang dan beberapa orang tua murid tiang pek-pe. Hahaha, kiranya bong-bong sian jin yang berkunjung ke pondoku yang jelek ini. Entah ada urusan apakah malam berkunjung ke tempat ini datang-datang Suir Itiang Lo menegur tamunya. Hahaha, entah yang mana yang bernama Suir Itiang Lo, ketua tiang pek-pe. Pei terdengar seorang dari ketiga tarnu malam itu berkata dengan pandang matu menyelidik. Akulah pangcu dari tiang pek-pe. Bong-bong sian jin, Suir Itiang Lo maju ke depanlah sudah bersiap siaga untuk menghadapi tamunya ini. Hihihi bagus kalau begitu. Jadi engkau itulah yang bernama Suir Itiang Lo. Yang telah membunuh muridku. Bagus bersiaplah kau untuk menjumpai muridku di akhirat berkata demikian bong-bong sian jin menggerakkan tangan kanannya. Dan angin dingin berpusing menyambar tubuh Suir Itiang Lo dengan gerakan cepat laksana kilat. Tentu saja Suir Itiang Lo sudah memaklumi akan kehebatan lawannya ini. Maka begitu angin dingin menyambar dadanya segera ia menggerak tangannya mendorong ke depan. Des dua tenaga dasyat saling bertemu. Suir Itiang Lo menggigil tubuhnya dan muntah darah segar. Sedangkan bong-bong sian jin bergoyang-goyang saja seperti tangkai bunga tertiup angin. Hahaha. Ketua tiang pek-pe cuma segitu saja isinya. Hehehe gentong-gentong kosong yang nyaring. Bong-bong sian jin mengejek. Maju ke depan. Tangannya siap hendak memukul ketua tiang pek-pe yang telah terluka di bagian dadanya. Hebat memang kakek dari bukit harimau ini. Sekali gebuk saja Suir Itiang Lo muntahkan darah. Akan tetapi tentu saja ia tidak mundur sampai di sini. Dengan menggeram keras ia menerjang bong-bong sian jin dengan nekat. Pangcu jeritan Taisan Sin Kiam Hiap Kwe Elang yang mencegah pangcunya yang bertindak nekat. Akan tetapi terlambat. Serangan Suir Itiang Lo disambut oleh kedua tangan terbuka dari bong-bong sian jin. Terdengar suara keras, kerea hancurlahlah tulang-tulang Suir Itiang Lo. Hebat bukan main pukulan maut itu, hingga Taisan Sin Kiam Hiap Kwe Elang membelalak matanya. Pukulan apa itu? Perlahan-lahan tubuh Suir Itiang Lo roboh menggeletak di tanah. Napasnya sudah putus. Mukanya hitam dan darah kehitaman mengalir dari mulut. Kedua tulang belakangnya berserakan. Inilah hebat. Bagaimana mungkin ketua Tiang Pek Pai roboh dalam dua gebrakan saja? Tidak terpikir lebih lanjut. Taisan Sin Kiam Hiap Kwe Elang sudah menerjang maju. Kemudian ia disambut oleh dua orang teman bong-bong sian jin. Sang orang setengah tua itu, yang berpakaian seperti orang Tibet adalah Tetyan Lomo dan yang satu lagi adalah nenek-nenek sakti yang terkenal di dunia Kang Ong sebagai Sian Liku Khoai. Kedua orang inilah yang melayani Taisan Sin Kiam Hiap Kwe Elang. Tentu saja menghadapi kedua orang ini, sebentar saja Kwe Elang sudah terdesak hebat. Sementara itu bong-bong sian jin memasuki ruangan dalam. Lima orang murid Tiang Pek Pai maju dengan pedang di tangan. Akan tetapi begitu bong-bong sian jin mengibaskan lengan jubahnya, pedang-pedang itu terlempar di udara. Dan sebentar kemudian terdengar jeritan mengerikan dari kelima orang kakek Tiang Pek Pai itu. Kepala mereka pecah dan otak berhamburan tersambar angin pukulan dari ujung jubah bong-bong sian jin. Hanya sebentar suara itu, kemudian senyap lagi. Dengan langkah-langkah lebar, bong-bong sian jin memasuki ruangan tengah. Sebuah papan nama yang bertuliskan Tiang Pek Pai hancur berantakan dipukul dari bawah oleh kakek sakti ini. Tiba-tiba tangannya mengebrak Tiang Tembok dan runtuhlah gedung tengah itu mengeluarkan debu yang berhamburan. Tidak sampai di situ saja, ia terus melangkah memasuki ruang belakang. Seor, seor puluhan batang anak panah menyambar tubuh bong-bong sian jin. Kakek ini tersenyum mengejek dan sekali tangannya bergerak, kedua puluh batang anak panah itu telah berada dalam genggamannya. Hebat! Dan lebih hebat lagi waktu tangan itu bergerak. Terdengar jerit manusia di atas. Jeritan yang panjang menghantar kematian orang-orang yang tersambar anak panahnya sendiri menembus leher. Berkelonjotanlah tubuh-tubuh itu. Dan tak lama kemudian, kedua puluh orang yang melakukan serangan gelap tadi sudah menggeleptak tanpa nyawa. Sekali tangan kiri bong-bong sian jin bergerak, sebuah kepala manusia yang tengah kelengar hancur berantakan dihantamkan kepada tembok dinding. Kemudian darah membanjiri dari kepala manusia yang hancur berantakan itu bong-bong sian jin mengambil sebuah pit dan mencelupkan pada genangan darah itu dan menulislah ia pada tembok putih bersih. Kemudian ia keluar meninggalkan tempat itu. Matanya mencari-cari kalau ada manusia hidup yang terdapat di sini. Memang ia hendak memusnahkan seluruh tiang pek-pev ini. Akan tetapi tidak didapatinya manusia hidup lagi. Dengan tersenyum puas ia meninggalkan gedung tiang pek-pev. Di luar te tian lomo dan sian li ku ko ai tengah menanti. Di bawah kaki mereka. Menggeletak tubuh tai san sin kiam hiap kue elang yang sudah tak berfernyawa lagi dengan dada tertembus pedang. Kemudian sekali berkelebat ketiga bayangan itu sudah lenyap dari puncak tiang pek-san. Angin dingin berhembus perlahan. Bulan purnama di atas tertutup mega. Sementara suasana di puncak itu demikian sunyi dan mati. Apabila pada pagi-pagi hari itu kelima orang muda mendaki puncak tiang pek-san, betapa terkejutnya hati mereka melihat tiada seorang pun yang nampak pada puncak itu. Tidak seperti biasanya. Biasanya apabila orang hendak sampai ke puncak selalu kakek dari tiang pek-pe ini menjaganya dua atau tiga orang. Akan tetapi kenapa sekarang demikian sunyi mati? Dengan perasaan tidak enak kelimanya berlari cepat mendaki puncak. Dan apakah yang dilihatnya? Pertama-tama ia melihat mayat suhunya menggeletak di muka gerbang itu, wajah menghitam hangus dan tulang-tulang berantakan. Tidak jauh dari mayat suhunya, nampak mayat tai san sin kiam hiap kue elang yang dikenalnya dan beberapa kakek tiang pek-pe lainnya. Bagaikan terbang tiang lem loncat tinggi dan terus saja memasuki pintu gerbang itu dan menuju gedung tiang pek-pe. Ruang tengah gedung sebagian ambruk. Mayat sepuluh kakek tiang pek-pe nampak menggeletak dengan leher tertembus anak panah. Tidak jauh dari situ ia melihat sebuah tulisan memakai tinta darah manusia yang berbunyi. Bong-bong Sian Jin, Tetian Lomo dan Sian Li Kukoai menuntut balas. Keparat tiang leh menggertak giginya. Dadanya berombak turun naik. Dan dengan sekali berkelebat dia sudah memasuki kamar suhunya. Sebuah surat suhunya tergeletak di atas meja. Tiang leh membaca surat peninggalan suhunya itu. Sebelum Sushok Seng Tiantai Su berkunjung, kelina muridku tidak boleh meninggalkan puncak. Hanya itu yang ditulis gurunya. Tahulah tiang leh bahwa sengaja memang gurunya menyingkirkan mereka berlima agar terhindar dari bencana ini. Surat gurunya itu hancur dalam genggaman tiang leh. Demikianlah Sushok, hanya Teocu berlima yang masih selamat. Dan sejak itu kami menantikan kedatangan Sushok. Akan tetapi siapa baru saja tadi pagi keempat murid suhau yang lain telah meninggalkan puncak. Demikian Song Chie Leh mengakhiri ceritanya. Wajahnya muram. Keningnya dikerutkan. Tentu saja ia tidak menceritakan tragedi cinta segitiga kepada Sushoknya ini. Akan tetapi melihat wajahnya yang muram dan sayu, pandangan Seng Tiantai Su yang tajam telah dapat menerka apa yang terkandung di hati orang muda itu. Cie Leh karena kau satu-satunya murid suhau yang masih berada di tiang peksan ini, maka biarlah aku menyediakan waktu untuk melatihmu. Mudah-mudahan saja kelak di kemudian hari engkau dapat mengangkat kembali nama tiang pekpe yang sudah hancur berantakan ini. Sekarang engkau kuangkat menjadi muridku Gie Leh, bergiatlah kau berlatih. Mendengar perkataan Sushoknya ini, keruan saja Cie Leh menjadi girang hatinya. Serta merta ia menjatuhkan diri berlutut di depan Sushoknya. Terima kasih atas budi baik Sushok Teocu berjanji untuk mentaati pesafi pesan Sushok dan mohon petunjukmu, berkata Cie Leh. Masih berlutut dia di depan orang tua sakti dari Hang San. Seng Tiantai Su menggerakkan ujung jubahnya dan keruan saja tubuh Cie Leh yang tengah berlutut itu terangkat naik. Gie Leh mengerahkan iwa ekang dan menekan ke bawah. Nampak tubuhnya tergantung di udara dalam keadaan berlutut. Hebat sekali tenaga Sinkeng kakek dari Hang San ini. Hanya dengan ujung jubahnya saja ia mampu mengangkat tubuh anak muda itu. Padahal Cie Leh sudah mengerahkan iwa ekangnya menekan. Namun semakin ia mengerahkan tenaga, semakin kuat tarikan dari atas. Seng Tiantai Su tertawa terbahak-bahak. Haa, haa orang muda, iwa ekangmu cukup baik. Tubuh mud penuh hawa mumi. Bangkitlah kau dengan sekali sentak saja tubuh Cie Leh melayang tinggi ke udara bagaikan ada suatu tenaga yang amat dasyat melemparkannya dari bawah. Dengan cepat dia mengerahkan ginkangnya dan berpoksel tiga kali, sesaat itu pula ia sudah berdiri di depan Seng Tiantai Su. Lu ekangmu boleh juga Cie Leh, akan tetapi daya tahan di tubuhmu belum sempurna benar. Sekarang kau turutkan gerakanku sehabis berkata demikian, tahu-tahu kakek itu berjungkir balik berdiri dengan kepala di bawah kaki di atas. Berdiri tegak. Cie Leh, turuti aku begini kata Seng Tiantai Su. Cie Leh jongkok, menjungkirkan tubuhnya dengan kepala di bawah. Akan tetapi belum lagi ia sempat berdiri dan mengangkat kaki ke atas, dirasakannya kepalanya pening bukan main. Belum dua menit ia berdiri jungkir balik seperti itu, ia sudah roboh lagi dan sejuta bintang berputar-putar di atas. Kepalanya lah segera mengerahkan hawa murni di tubuhnya mengusir rasa pening. Hei, 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 belum biasa, belum biasa, hayo Cie Leh coba lagi, terus sampai kau dapat berdiri seperti ku ini, dan apabila engkau sudah biasa, jalan pun enak saja. Nah kau lihat aku. Kedua tangan Seng Tiantai Su menekan tanah, kepalanya agak terangkat sedikit dan dengan kekuatan kedua tangan itu berjalanlah ia berputar-putar. Tentu saja untuk melakukan ini harus punya tenaga iwekang yang sempurna dan ginkeng yang tinggi untuk mengimbangi tubuh. Cie Leh mencoba lagi menurut seperti yang diberikan susyoknya. Akan tetapi berkali ia mencoba, selalu saja ia terguling roboh. Dan kepalanya berdenyut-denyut keras. Kelunya dalam hati. Celaka rupanya susyoknya ini orang aneh. Melatih iwekangnya dengan care seperti itu. Biasanya suhnya hanya mengajarkan latihan-latihan siulan, bersemedi, saja sambil bersilah dan mengatur pernafasan di tempat terbuka. Tetapi sekarang susyoknya ini mengajarkan yang aneh-aneh. Berdiri berjungkir balik itu dengan kepala di bawah, kaki di atas memang tidak mudah. Apalagi belum biasa betapa cepatnya rasa pening itu menyerang kepalanya. Napasnya sesak. Tentu saja Cie Leh tidak mengutarakan keluhannya ini. Ia memang anak jerdik dan berkeras hati. Kalau susyoknya demikian sakti dengan berlatih secara ini, mengapa ia pun tidak dapat? Maka dicobanya lagi. Dicobanya lagi. Terguling lagi. Roboh lagi. Sengtian Taisho tertawa melihat muridnya yang pantang menyerah ini. Ia tahu bahwa untuk taraf permulaan, tak mungkin orang berlatih terus saja dengan kepala di bawah kaki di atas dan seharusnya memerlukan pertolongan pertama. Maka melihat bahwa muridnya ini memang berbakat dan keras hati, diam-diam Sengtian Taisho girang hatinya. Dengan sekali enjotan kedua tangannya pada tanah, tubuhnya membal ke atas. Dan berdiri. Menghampiri Ge Leh. Bukan begitu caranya, bukan begitu. Hayo kau ikutlah aku kata Sengtian Taisho menghampiri sebatang pohon besar. Kau naiklah ke atas perintahnya. Tanpa bertanya-tanya lagi, Ge Leh memanjat pohon itu. Sebetulnya ia bisa saja dengan ginkangnya mencelat ke atas akan tetapi tak mau ia menonjolkan kepandainya yang tak berarti. Maka dengan memanjat seperti seekor menyut sampailah ia di sebuah cabang pohon yang paling tinggi berdiri. Tiba-tiba tangan kiri Sengtian Taisho bergerak berkelebat menyambar kedua kaki Cie Leh dan membelit. Ternyata yang dilontarkannya tadi adalah sebuah sutra merah. Dan sutra merah itu sudah membelit kedua kaki Cie Leh dengan amat kuatnya. Sengtian Taisho tersenyum. Nah, Cie Leh sekarang bergantunglah di situ dengan kedua kaki di atas perintah susyoknya dan diturut oleh anak muda ini dengan patuh dan percaya kepada susyoknya yang sakti. Dan sejak hari itu, Cie Leh diikat kedua kakinya dan kemudian ikatan itu digantungkan pada cabang pohon sehingga dia tergantung seperti seekor kalong. Dengan latihan begini, pernafasanmu selalu akan mengumpul di paru-parumu. Perutmu akan selalu kempis kosong. Pusatkan hawa murni di perut dan perlahan-lahan tariklah nafas. Jangan hiraukan siksaan dari peredaran darah yang secara membalik ini akan terasa tak enak dan memusingkan kepalamu. Kulihat engkau sudah pandai menggunakan hawa tiantan, perut, nah salurkanlah hawa murni itu dan tutuplah hawa di bagian kepala supaya sedikit demi sedikit engkau tiada merasa pusing lagi. Nah kau perbuatlah itu seterusnya, di pagi hari yang terbuka itu lebih baik lagi. Biarlah hawa dingin itu akan menggembleng tubuhmu, lama-kelamaan tenaga im, dingin, akan berpusat di perut. Dan inilah tenaga imkeng yang hebat luar biasa. Tekunlah kau berlatih gelei. Demikianlah dapat dibayangkan betapa sengsaranya celei karena harus berlatih secara ini. Beberapa kali ia pingsan dalam keadaan tergantung. Dan hebatnya, apabila matahari belum naik tinggi, susyoknya itu belum mau membuka tali sutra yang melibat kakinya. Sehingga seringkali ia harus menghadapi tantangan sinar matahari yang mengganas membakar tubuhnya. Dan perutnya terasa lapar dan perih. Sementara tangannya yang terjuntai ke bawah itu sudah dingin dan kaku, namun susyoknya tak begitu memperhatikan. Seakan-akan ia sengaja melatih anak muda ini dalam hal kesengsaraan jasmani dan gemblengan mental. Dan anehnya, celei tak pernah mengeluh. Dan tak pernah minta untuk dilepaskan tali yang mengikat kedua kakinya. Akhirnya beberapa bulan sudah, ia telah dapat melakukan siulan, semadi, seperti ini. Tidak lagi bergantung di atas cabang pohon dengan kedua kaki terikat, malah sekarang ia sudah dapat berlatih di atas tanah seperti susyoknya. Berdiri dengan kedua kaki terpentang ke atas dan kepala di tanah. Tidak terasa lagi kepeningan yang dulu selalu menghantui kepalanya. Sekarang malah dirasakannya bertambah segar dan sehat apabila ia telah melakukan siulan secara itu. Dan saking asyiknya ia, kadang-kadang terlupa makan dan minum. Sampai tiga hari tiga malam. Diserang angin dan salju. Dibakar ganasnya matahari di siang hari. Kini tubuhnya terasa ringan dan pikirannya terang. Dan ia telah mendapatkan kepandayan yang istimewa. Setelah itu, barulah Seng Tiantai Su menggembeleng muridnya ini dengan ilmu silat ciptaannya di puncak Hang San. Tidak lagi ia berada di puncak Tiang Pek San, karena setelah berbulan-bulan berada di Tiang Pek San itu, ia merasa rindu dengan puncak Hang San. Sebab itu, di puncak Hang San inilah sekarang Cie Leng menerima gemblengan ilmu silat Hang San Kep Jie Leng Sin Kiam Hoat yang hebat luar biasa. Sejak itu puncak Tiang Pek San dilupakan orang. Kita tinggalkan dulu Seng Gie Leng yang tengah digembleng oleh susoknya Seng Tiantai Su di puncak pegunungan Hang San. Dan marilah sekarang kita mengikuti pengalaman Seng Tiang Leng yang buntung lengan kanannya karena ditebas oleh pedang BWEHWA. Tentu saja karena ia tidak mengira akan serangan BWEHWA yang tiba-tiba itu, maka tanpa dapat dilakan lagi tangan kanannya telah buntung sebatas pundak. Rasa terkejut dan heran membuat ia tak merasakan lagi akan lengannya yang buntung itu. Matanya terbelalak memandang BWEHWA. Kemudian bersamaan rasa nyari yang menusuk-nusuk di bagian pundaknya, bersamaan itu dirasakannya pula kepalanya berdenyut-denyut amat keras sekali. Ia terhuyung-huyung, sementara hujan menyirami tubuhnya yang semakin kuyuk. Darah merah mengenang di bawah kakinya. Tak tahu lagi ia apa yang terjadi selanjutnya karena ia telah pingsan tak ingat suatu apa lagi. Tak tahu Tiang Leng kalau pada saat itu, kedua sumuainya bertempur mati-matian. Ia tidak tahu kalau Sian HWA telah mengamuk ganas menerjang BWEHWA dengan sambaran-sambaran pedangnya. Dan apabila kedua gadis remaja itu tengah mengadu nyawa, tak tahu ia kalau perlahan banjir yang menyerbu dari sungai itu mulai mengangkat tubuhnya, membawanya ke arus yang amat deras sekali. Tubuh itu sebentar timbul dan sebentar tenggelam dipermainkan oleh air sungai yang kecoklat-coklatan menggelombang tinggi dan menurun lagi menghempaskan tubuh yang belum sadar. Sementara hujan bertambah menggila. Petir di atas berker depan laksana lidah api yang hendak membumi hanguskan dunia ini dan guntur yang cerwet itu tak henti-hentinya menggelegar mengejutkan makhluk-makhluk di bumi ini. Banjir telah nampak mulai meluap dari sungai itu. Melanda segala apa di sawah, menggulung sawah-sawah yang menghijau, menghanyutkan batang-batang pohon dan ranting-ranting yang berserakan. Apabila langit di atas mulai cerah, dan grimis pun merenyei merupakan tangisan yang tak kunjung henti dari riak gelombang. Mengalir tenang Menghanyutkan sesosok tubuh yang tiada jua sadar akan apa yang terjadi pada dirinya. Air yang mengalir tenang, angin yang sudah meninggalkan riuhan yang mengganas dan hanya sisa-sisa hembusan yang menyejukkan dan di atas itu langit semula berair dan surambura menakutkan perlahan-lahan mulai sirna berganti. Dengan latar belakang kebiruan yang amat cerah dan bersih. Sebuah perahu meluncur perlahan, di dalamnya terdengar suara merdu nyaring bersih mendendangkan sebuah lagu. Merdu sekali lagu, mengalun, mengeriak di antara luncuran perahu melaju terbawa air beras. Sementara angin berembus sejuk membawa suara nyaring merdu di kesayupan angin-angin menyepoi basah. Suara itu merdu sekali. Suara seorang gadis. Terdengar gadis itu mendendang lagi, dan tangannya yang kecil dan halus mengelepak-ngelepakkan dayungnya pada air mengeriak pelaju. Angin pun resah. Matahari kedinginan. Sudah itu, sunyi. Ini terjadi di lembah merpati. Di suatu pagi. Ketika asap-asap salju menguap tinggi, sepasang kekasih memadu janji. Di sini sendiri. Ditinggalkan kenangan mati. Selesai ia mendendang, dilihatnya langit di atasnya cerah membiru. Segumpalan awan putih menyeruak lambat-lambat menggantikan awan hitam. Yang mulai sirna. Melihat wajahnya, gadis itu tidak lebih 17 tahun usianya. Masih remaja, ia sendirian di perahu yang kecil itu. Pakainya sederhana berwarna kembang-kembang, rambutnya digelung ke atas, diberi pita kupu-kupu merah. Manis sekali gadis ini. Matanya yang bulat, ia bekelit-kelit menikmati pemandangan alam sehabis hujan tadi. Menyapu permukaan air sungai yang berwarna kecoklat-coklatan itu. Dan terbelalak mata, apabila di dekatnya di pinggir perahu mengapung sebuah tubuh yang tengah tidak sadarkan diri. Rasa terkejut dan herannya, membuat si gadis cepat-cepat mencongkelkan ujung dayungnya membalikan tubuh itu. Dan minta ampun. Itu tubuh seorang pemuda.